hey yo halo guys balik lagi sama mevin di minecraft lagi cuy dan ya kita bakal ngebahas update dari minecraft dulu nih kita bakal bahas dua sekaligus ya kemarin official udah rilis sebenarnya versi 1.19.2 ya belum sempet saya bahas juga kemarin karena kemarin juga saya kagak upload ya dan juga ada versi beta 3 jam kemudian ya oke kita bakal langsung bahas aja yang pertama kalau nggak salah ini beta dulu deh Oh iya beta baru official sebelah sana cuy Oke yang pertama disini adalah minecraft beta 1.19.10.24 seperti biasa naiknya cuma satu tingkat yaitu angka paling terakhirnya dari 23 naik satu tingkat yaitu 24 udah gitu aja nah ada experimental features yaitu menghapus toggle vanilla experiment dan juga while update semenjak nggak ada experimental yang aktif mungkin fiturnya udah diluar dari toggle ya jadi seperti biasa ya kalau misalnya fiturnya udah dirasa nggak perlu pakai toggle kayaknya sih toglenya bakal dihapus kayak dulu juga ada ya Kevin clips kan pakai toggle gitu kan nah semenjak fiturnya udah bisa tanpa toggle ya udah toglenya dihilangkan gitu tapi saya masih belum tahu juga apakah ini memang fiturnya udah di luar toggle atau ada sementara ada bug dan belum bisa diperbaiki atau gimana jadi harus menonaktifkan toggle atau gimana saya juga masih belum paham juga sih Oke berikutnya adalah allay duplication nah allay duplication itu cooldownnya sekarang jadi lima menit Waduh bukan lagi dua setengah menit nih kayak versi sebelumnya kalau nggak salah versi 1.19.023 kan ya itu kalau nggak salah jadi cara ini begini guys kita bakal coba untuk look alay eh alay oke alay dan kalau nggak salah kita harus pakai apa namanya tuh jukebox ya kalau nggak salah ya jukebox atau Oh not blog cuy not blog terus kita pakai yang namanya kristal kalau nggak salah kristal ini dia oke eh kalau nggak salah nggak pakai ini juga nggak apa-apa sih nggak pakai not blog nah kita coba langsung di sini terus kita bakal coba kasih di set em oh harus ada not blog kah oh jukebox cuy pakai musik baru paham cuy nah pakai musik ya kita pakai musik apa nih musik disamal abrak aja order set aja kita pakenya oke mantap kita ganti ininya kalau nggak salah ngeduplikatnya kayak gini jadi nih mirip-mirip kayak ngebreed cuy cuman bedanya dia mengganda gitu kan kayak amuba kita setel musik kasih elay lainnya udah megang nah sekarang kita layan baru kasih ini nah langsung jadi dua jadi ini cara paling gampang untuk bisa memperbanyak oleh kalian tapi semenjak 19024 kalian harus tunggu lima menit sekali untuk ngegandain lagi jadi itu nggak bakal bisa nih kalau udah kayak gini udah tinggal dikasih doang dia jadi cuman megang doang sama yang satunya juga jadi harus tunggu lima menit lagi nih baru bisa apa namanya di duplikat apa namanya duplication lainnya begitu cuy ya Nah berikutnya juga ada mobs yaitu fix bug trader lama yang kosong muncul di menu kreatif di dunia pra-1910 mungkin sebelum 1910 kali ya jadi trader lama itu kalau nggak salah di spawn egg deh di sini ya kalau nggak salah nah jadi mungkin entah ininya kosong gitu jadi tidak ada yang mengisi gitu atau bug jadinya ininya kosong bedrock ada-ada aja berikutnya doang jadi kalau nggak salah ini kosong kan waktu itu ya di versi sebelumnya yang bug itu tapi sekarang udah di fix gitu aja sebenarnya Oke berikutnya adalah stabilitas dan juga performa jadi ya seperti biasa versi sebelumnya pasti ada bug gitu kan ada performan yang ngoyo gitu jadinya diperbaiki sekarang jadinya kayak apa namanya stabilitas dan performanya ditingkatin jadi memperbaiki crash saat menetapkan entitas yang Oh ini beda sih aduh-aduh saya udah so tahu duluan ini ya ya stability dan performance ini maksudnya adalah fix crash saat menetapkan entitas yang tidak valid ke mob spawner bukannya performa yang ngoyo ya ya jadi ini apa namanya saya nggak tahu ya mungkin maksudnya kalian masukin entitas kayak maksudnya kayak apa namanya kalau kalian punya spawner gitu kan contohnya gini yang yang tidak seharusnya mungkin yang yang tidak valid kali ya mungkin isinya leka atau apa gitu saya nggak tahu mungkin maksudnya kayak gitu kali ya Coba kita kasih kayak gini masih oleh ya mungkin apa namanya tuh kayak kres kali ya Jadi kalau misalkan kalian masukin mobs yang tidak seharusnya di spawner apa namanya di mobs spawner eh mobs spawner ini apaan monster spawner ya spawner ya bener ya monster spawner cuy jadi entitasnya tidak valid ya nge-crash gitu tapi sekarang udah di fix jadi semua mobs bisa dimasukin ke situ asal di creative mode kalau nggak salah ya nextnya adalah touch control fix tombol sebelah kanan dipet yang enggak berfungsi saat area dipet tertutup area hotbar Nah kalau ini tuh bugnya di tombol untuk ngegerakin ya jadi kayak maju di mundur kanan kiri gitu kan nah tombol sebelah kanan untuk ngegerakin ke kanan kayak gini itu ngebug cuy jadi dipencet juga kayak geraknya gini doang gitu itu saya kalau sebelumnya tuh pernah ngalamin bugnya itu sneaky jadi sneaky kadang bisa kadang kagak begitu dipencet sneaky ya ngajak gelut ya tapi sekarang udah di fix ya jadi tombol untuk default sebelah kanan udah bisa dipakai jalan lagi jadi kalian cek aja di versi yang baru nanti kalau misalkan emang udah rilis gitu kan aplikasinya udah keluar gitu maksudnya oke yang versi beta ini udah kelar emang cuman bug fixes doang cuman sedikit cuman ini doang semua gitu kan nah kita beralih ke yang 1.19.2 official kita bahas dua sekaligusnya ya yaitu ada beberapa perbaikan bug doang sebenarnya jadi gini memperbaiki beberapa crash yang terjadi selama gameplay nah dia udah biasa ya jadi kalau misalkan versi sebelumnya itu agak ngoyo nah ini baru nih ngoyo nih kan terus di update yang versi sekarang jadinya agak lebih enak untuk dimainin jadi nggak crash lagi dan juga lebih enteng gitu kan enteng loh dan juga memperbaiki bug di flat world ketika area di bawah Y sama dengan 0 terhapus secara tidak sengaja oleh sistem dari game kotak-kotak nah ini guys jadi bugnya itu kalau kalian bikin map gitu ya di flat world terus kalian udah bikinnya malah di bawah tanah di Y0 kebawah udah bikin bangunan segala macem udah banyak tapi begitu di update ke versi 1.19.0 yang official kemarin itu malah ya mungkin versi 1.19.0 ya saya nggak tahu di versi berapa pokoknya itu jadi bug jadi di bawah 0 kali udah capek-capek ngebuild hilang gara-gara sistem dari Minecraft ini yang secara tidak sengaja gitu kan menghapus apa namanya Chang di bagian bawah dari Y sama dengan 0 jadi mulai dari bedrock kalau nggak salah bedrock kebawah itu hilang tapi sekarang udah di fix di versi 1.19.2 dan juga mobs yang teleport lewat portal nether dengan tujuan portal overworld di atas Y sama dengan 128 enggak lagi menghilang atau disappear nah maksudnya gini kalian punya dua portal nih katakanlah ini portal pertama ya kan ini kita taruh sini portal pertama nah portal kedua itu misalkan kalian dari nether tujuannya ke overworld nah untuk portal di overworld ketinggiannya ada di Y lebih dari 128 atau di Y128 contoh kayak gini ini portal kedua ini portal di nether ya ini portal di overworld dengan ketinggian Y128 ya 128 apa 182 tadi 128 kalau nggak salah ya oke 128 maksudnya jadi ketika mobs yang masuk ke portal nether yang dari nether ke overworld malah ngilang cuy jadi kayak kalian udah pindahin panda dari jungle gara-gara portalnya ketinggian jadinya mobnya hilang tapi sekarang udah di fix tenang ya jadi kalian kalau punya map yang memang sama portalnya ketinggian 128 kalian maksudnya tenang aja karena diversi ini udah diperbaiki jadi mobsnya nggak bakal hilang lagi jadi kalian nggak perlu nurunin portal ke bawah lagi ya kan itu kan ngerjain juga namanya kan udah kayaknya cuman segini doang ya update-nya official sama versi apa namanya beta ini cuman bug fixer doang dan ya untuk video kali ini ya udah cukup segini aja gitu kan saya minta kebaikan kalian buat like di video ini share dan jangan lupa subscribe di channel saya guys Oke saya pamit dulu guys bahaya yaa